Usbekistan Juara Piala Asia U20 2023 Tuan rumah Usbekistan U20 memastikan diri menjadi juara Piala Asia U20 2023 hari Sabtu, 18 Maret 2023. Tampil di Miley Stadium Taksen, timnas Usbekistan U20 mengalahkan Irak U20 dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol, tim tuan rumah pada final Piala Asia U20 2023 dijetak oleh Umar Rali Rahmona Liev. Dia mengeksekusi final tindingan sempurna menit ke-72. Hasil ini modal positif buat Usbekistan U20 menuju Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Sebelumnya bersama Irak, Korea Selatan, Jepang, Usbekistan sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U20 2023. Persija lepas semua pemain yang diinginkan Sintayong ke timnas. Persija Jakarta memastikan akan melepas enam pemainnya ke timnas Indonesia untuk periode FIFA Match Day pada 20-28 Maret 2023. Meski masih bertanding di BRI Liga 1, 2022-2023, enam pemain persija Jakarta yang dipanggil timnas Indonesia adalah Witan Sulaiman, Syaharian Abimanyu, Muhammad Ferrari, Hansa Mugyama, Donitri Pamungkas, dan Riko Siman Junta. Keenamnya berpeluang membela timnas Indonesia untuk melawan timnas Burundi di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada 25 dan 28 Maret 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong total menyertakan 28 pemain demi menghadapi Burundi dan Persija menjadi tim penyumbang personil terbanyak. Tiga pemain kembali ke timnas Indonesia, Luismia tetap santui. Pelatih Persib Bandung, Luismia memastikan pasukannya sudah siap untuk menghadapi Dewa United. Persib juga kembali tak diperkuat tiga pemain yang mendapat panggilan timnas Indonesia. Duel Persib versus Bali United pada pekan ke-31 BRI Liga 1, 2022-2023, Senin 20 Maret 2023 sore, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di Stadion Pakan Sarijibino, Kabupaten Bogor. Persib memiliki waktu satu bekan untuk melakukan persiapan menjalani pertanian lawan Dewa United nanti. Luismia berharap para pemainnya bisa menunjukkan spirit serta daya juang tinggi seperti saat melawan Persibaya Surabaya. Yang pasti Persibaya harus berjuang untuk memenangkan enam laga sisa dan fokus menyelesaikan 3-1 musim ini. Hujandras bikin laga Ransunusantara FC versus Persibaya Tidantikan Hujandras menggoyur Stadion Pakansari Kabupaten Bogor akibatnya laga Ransunusantara FC kontra Persibaya Tidantikan harus dihentikan untuk sementara waktu. Parteran Sonsusantara FC melawan Persibaya Tidantikan dalam pekan ke-31 BRI Liga 1, 2022-2023, pada Minggu 19 Maret-2023 sore waktu Indonesia Barat, baru berjalan selama 33 menit sebelum hujan memaksa pertandingan buat di-stop. Kedua tim masih bermain kosong-kosong. Baik Ransunusantara FC dan Persibaya Tidantikan sama-sama belum banyak menciptakan peluang berbahaya. Hujandras telah membasahi Stadion Pakansari sejak menit-menit awal. Intensitasnya sangat hebat. Akhirnya lapangan tidak kuat menahan genangan. Sejumlah genangan mulai muncul di beberapa titik, seperti di area pertahanan dan depan gawang Persibaya Tidantikan. Kemudian juga terlihat di zona permainan Ransunusantara FC. Buntutnya bola tidak bisa mengalir dengan sempurna, alias kerap mandat. Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, Wasid Mohamad Alvi Antoni memutuskan untuk menghentikan duel Ransunusantara FC melawan Persibaya Tidantikan. Disinkan Jionam Dragons, Asnawi Mangkualam siap bela Timnas. Jionam Dragons mengonfirmasi kepergian Asnawi Mangkualam untuk membela Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Klub Korea Selatan itu mengisinkan Asnawi bermain pada duel yang dikelar pada 25 dan 28 Maret 2023. Asnawi Mangkualam masuk daftar 28 pemain yang dipanggil Pelautisintayong untuk membela Timnas Indonesia. Pada FIFA Match Day, pada langkah nanti, tim Garuda akan menghadapi Burundi. Selama FIFA Match Day, memang tidak ada agenda yang akan dilakoni oleh Jionam Dragons. Kompetisi seluruh dunia akan berhenti sehingga klub wajib melepas pemain ke tim nasional, termasuk Asnawi Mangkualam ke Timnas Indonesia. Jionzola muka persep di balik gol indah Arema ke Gawang Persikabu. Gelandang Arema FC Jionzola mencetak gol penutup saat timnya menghadapi Persikabu 1973 di Stadion PT IK Jakarta Selatan, Minggu 19 Maret 2023. Arema pun menang 3-1 dalam lanjutan BRI Liga 1. Di balik kemenangan Arema, gol Zola menuai banyak pujian, tak sedikit yang takjub dengan gol indahnya. Zola mendapatkan bola liar sapuan keeper Persikabu Syahrul Fadilah pada menit ke-95. Dengan sekali kontrol, dia melepaskan tendangan dari jarak yang sangat jauh. Bola melewati jangkauan keeper yang belum kembali dari posisinya. Dari caranya mencetak gol, itu bukan sebuah kebetulan. Zola sudah melakukan perhitungan melakukan tendangan langsung ketika keeper lawan meninggalkan Gawang. Gol itu saya harus ambil keputusan persekian detik. Melihat keeper maju, saya lakukan apa yang semestinya saat itu. Ketegian Zola setelah pertandingan. Semakin tajam, Matthew Spato mulai kepikiran gelar top scorer. Penyerang perdiwati Matthew Spato semakin tajam pada BRI Liga 1 2022-2023. Keadaan itu membuat Pato mulai berani bicara gelar top scorer musim ini. Matthew Spato saat dia berada di puncak daftar top scorer sementara BRI Liga 1 2022-2023 bersama penyerang Persib Bandung, Davida Silva. Keduanya sama-sama mengemas 20 gol. Pato dan Davida Silva unggul 5 gol dari Ilja Spasoyevic, Bali United. Dengan patelaga sisa yang dimiliki Borneo FC, Pato yakin bisa menyabut gelar top scorer BRI Liga 1 2022-2023. Matthew Spato menyebut misi pertamanya adalah untuk bisa membantu Borneo FC meraih kemenangan pada laga sisa BRI Liga 1 2022-2023. Namun pemain asal Brazil itu juga ingin meraih gelar top scorer musim ini. Janji manis Jordi Amat saat bersuah burundi di FIFA Match Day. Jordi Amat menyambut antusias pemanggilan ke Timnas Indonesia untuk Liga FIFA Match Day. Jordi Amat mengumbar janji manis siap memberikan segalanya di lapangan. Jordi Amat masuk daftar 28 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk laga FIFA Match Day melawan burundi. Laga akan digelar 2 kali pada 25 dan 28 Maret 2023. FIFA Match Day akan menjadi periode kedua bagi Jordi Amat membela Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu sebelumnya juga membela Tim Garuda pada biala AFF 2022. Jordi Amat memulai debut di Timnas Indonesia pada Desember 2022. Sejauh ini pemain berusia 30 tahun itu sudah tampil sebanyak 4 kali untuk Tim Merah Putih. Terima kasih telah menonton!